Pauai Ogoh-Ogoh selalu mewarnai pelaksanaan hari suci nyepi yang biasanya digelar sehari menjelang nyepi atau saat malam pengerupukan. Seperti apa peranan Ogoh-Ogoh saat pengerupukan atau malam pergantian tahun baru saka bagi umat Hindu? Berikut kita hadirkan wejangan ide pedande gede nabe bang buruan manuabe terkait dengan pelaksanaan Pauai Ogoh-Ogoh di Bali. Kita berbicara Ogoh-Ogoh tidak terpasti pada Budakala, Durga, dan Bucari. Yang sebelumnya kondisi itu sudah ada nilai filosofinya namun terbentuknya baru kira-kira beberapa tembuluh tahun yang silam. Aspirasinya dari mana? Ogoh-Ogoh itu aspirasinya daripada Budakala, Durga, dan Bucari. Kalau kita berbicara Budakala dan Bucari itu, kita melihat berapa dewa dalam istadewata ini ada. Dalam istadewata ini ada 11 para dewa di dunia ini. Burbuaswa berarti 33 para dewa. Nah dari 33 para dewa itu mempunyai suatu kekuatan kekuatan, mengandung filsafat Budaya Dewaya. Dari 33 para dewa itu, 22 dan 11 ini mengandung pemahaman juga Budaya Dewaya. Yang penting warna para Budaya itu. Tapi bagaimana bentuknya adalah kreativitas daripada sang seniman itu sendiri, sang undagi itu. Tapi yang menjadi persoalan, jangan sampai nanti pada waktu hari Ogoh-Ogoh itu manusia-manusianya menjadi buta. Nah ini yang menjadi persoalan. Timbul keributan, buta tidak melihat sesuatu, tidak berpikir yang sehat, sehingga terjadi tabrakan. Membuat Ogoh-Ogoh itu adalah suatu kreativitas kariban lokal yang sangat positif sekali menurut saya. Tapi bagaimana kita mencoba mengemas itu, supaya ini menjadikan suatu konsumsi. Daripada secara ritual maupun secara agama. Ogoh-Ogoh ini adalah visualisasi daripada para kekuatan-kekuatan energi yang kita sudah berikan somya. Yang paginya kita mengadakan caru satu sepatu, tawur agung. Dan kemudian Ogoh-Ogoh itu menjadi gembira, menjadi somya. Dia akan menjadi dari buta menjadi dewa. Kemudian ini diiring, betul-betul ini dikawal. Sehingga Ogoh-Ogoh itu tidak bisa Ogoh-Ogoh saja. Misalnya harus dilengkapi dengan para wanita untuk menari. Sehingga mereka tidak bisa sedang tabrak, tidak bisa. Karena ada wanita-wanita yang akan memberikan batas. Pada penari-penari wanita yang memberikan batas. Misalnya Oleg, yang bercerita misalnya apa, cerita dengan Ramayana dan sebagainya. Sehingga dengan hal seperti ini terjadilah suatu iringan-iringan budaya. Budaya Nusantara, khususnya budaya Bali, yang bisa kita nikmati bersama. Mari kita pelihara, mari kita dukung, mari kita kawal bersama. Apalagi itu harusnya diperlombakan lagi untuk menarik perhatian. Yang tidak boleh bagaimana istilahnya dibalik. Dia memada-mada. Kalau memang sudah pelihihannya, misalnya ratu gedenya warna, terus dia buat warna seperti itu. Akhirnya kan dia yang kena sendiri. Abdullah dari bahasa Bali itu ya. Membanding, sirahnya lap-beten, badesnya lap-dur. Yaudah di Ogoh-Ogoh kan begitu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Bagi dunia Bali, budaya import, itu kita harus kita jaga dengan baik. Jangan budaya Bali terkontaminasi. Jangan budaya Nusantara terkontaminasi. Kita punya filsafat. Budaya Dewa Ia. Bagaimana manusia ini tidak membawa sifat ruang beneda. Maka saput poleng sangat tinggal hari sekali. Baju putih, kamu punya saput poleng. Jadi di sini kita melihat, manusia itu tanah wong suar tenulus, tidak ada manusia sempurna. Suci campur tersira. Yang bersih dan kotor terbawa. Kotoran terbawa di perut, terkemas dengan baik. Cantik ganteng dia. Kalau berserahkan, mereka tidak mengenal kesehatan. Kalau kita kemas dengan bagus, di sini ada pengertian budaya Dewa Ia. Setelah kita berikan upacara pada waktu hari Taur Agung, seperti yang saya sebutkan tadi, dia somye. Pada waktu somye itulah mereka mengelilingi wilayah kita. Yang disebut dengan ngelelawang. Jadi Allah Taur Agung, caranya yang berlilingi, ya dibakar. Kalau tidak bisa, mempolusir. Dibuang sembarangan, tanah ini kan menjadi tidak subur jadinya. Itu kan dari plastik-plastik dan sebagainya, itu tidak subur. Yang paling pas adalah dibakar. Dibakar pun setelah cairan itu, ditanam pun, puluhan tahun itu tidak akan bisa diterima oleh perti. Dibandingkan dia berserahkan di sungai dan sebagainya itu, harusnya kokoh-kok dipelihara dengan bagus. Kemudian di rohnya kita perlina. Kemudian pada tahun yang berikutnya diservis lagi. Sehingga pemahaman, pemakaian daripada alat-alat plastik itu lebih diperkecil. Apalagi bebas daripada plastik. Dari daun keraras misalnya, di keranjang dan sebagainya. Itu yang bagus. Seluruh penyiaran akan ditiadakan saat nyepi. Informasinya kami hadirkan setelah yang satu ini, tetaplah di Kompas Dewata. Terima kasih.